Saudara-saudara yang dikasalam Tuhan Nah, dari Madrasa Ibtidaiyah Saya melanjutkan lagi sekolah Aliyah Madrasa Aliyah Kok bisa ya? Saya ada satu hadis mengatakan Inna dina indolahi islam Saya ada satu hadis mengatakan Inna dina indolahi islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassahbihi ajmain Selamat pagi saudara-saudariku dimanapun berada Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Terima kasih saudara-saudariku telah mendukung channel ini Semoga kita semua, keluarga kita dan umat islam Senantiasa dalam lindungan Allah Dan Allah permudahkan segala urusan kita Amin ya Rabbul Alamin Terutama dijauhkan dari pengaruh-pengaruh orang yang seperti di layar ini ya Pendeta Ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin Ngaku anaknya Kiai Ngaku lulusan pesantren Tapi pada saat sekolah Di madrasah ibtidaiyah itu langsung ke madrasah aliyah Dan pendeta ini juga mengatakan Inna dina indallahil islam Itu adalah hadis katanya ya Kedustaan demi kedustaan Kebohongan demi kebohongan Mereka jual Kedustaan demi kedustaan Mereka pertontonkan Bukan di depan umat islam Bukan kedustaan mereka itu Mereka itu tidak mendustai umat islam Yang tidak membohongi umat islam Tapi yang dibohongi oleh pendeta ini adalah jamaahnya sendiri Kasian jamaahnya ya Saudara-saudariku Pendetanya tukang ngibul Ya seperti pendeta yosua ini Saya tidak menyebutkan pendeta-pendeta yang lain Khusus untuk pendeta ini Orang ini adalah pendusta Orang ini adalah pembohong Orang ini adalah pembual Kok bisa ya orang ini Bisa apa namanya Menjadi pendeta Saya yakin kok masih ada Kok pendeta yang baik gitu kan Baik saudara-saudariku Kita simak cuplikan Kesaksian daripada Pendeta yosua Yang mengaku namanya Muhammad Yassin Katanya ya Padahal nomor rekeningnya Atas nama Yosua Nah keluarga dari biaya istri Saya juga masih muslim semuanya Ya Saudara-saudariku yang dikasih dalam Tuhan Nah dari Madrasa Ibtidai ya Ya Saya melanjutkan lagi sekolah Aliyah Yang disebut Madrasa Aliyah Nah di Madrasa Aliyah Tiga tahun Langsung saya mondok lagi pesantren di K.H.J. Julfikor di Legut Nah disitulah saya memperdalam dahwah Memperdalam ceramah Nah dari situlah Ketika saya belajar di Pondok pesantren Alvikoria Lanjut lagi Dira Gunung Putri Bogor K.H.J. Haseb itu bagus disitu Saya ada satu hadis mengatakan Ina dina indolahi islam Ya Modal peci Rp35.000 Modal sorban Rp55.000 mungkin ya Pendeta ini Nekat Ngaku sebagai Putra dari seorang Kiai Nekat Mengaku Lulusan pondok pesantren Alvikoria Cilebut Bogor Katanya Kok gak ada malunya ya Pendeta ini ya Ya semoga sajalah Jemaatnya menonton ya Semoga saja Jemaatnya menonton Video ini Agar mereka sadar Bahwa pendeta ini Adalah seorang pendusta Pembual belaka Yang ujung-ujungnya Cuma Pamer Nomor rekening Kan gitu Saudara-saudariku Dari MI Langsung ke Langsung ke Inna dina indolahi Islam Itu hadis Katanya Ya Bukan ayat Sesungguhnya Agama yang paling sempurna Di sisi Allah Bidadari Bidadari Satu orang Nah sekarang Kalau Satu gereja Berapa Bidadari Makanya pada Tahun 1999 Saya itu berusaha ingin mengislangkan pendeta Datang ke Depok Depok lama itu masih ada Masih ada bioskop Itu banyak gereja Disitu itu Saya datangin Ini jelas-jelas bohong Ini jelas-jelas Kedustaan Yang dipertontonkan oleh Pendeta Yosua ini Ini namanya Yosua Saudara-saudariku Bukan Muhammad Yassin Karena yang Tertera Di nomor rekeningnya Atas nama Yosua KCP Ambarawa Jawa Tengah Jawa Tengah Mana ada Guru ngaji Yang mengajarkan Seperti itu Jika kamu Memerangi orang kafir Maka Pahalanya 72 Bidadari Mana ada Guru-guru kita Kiai-kiai kita Ustadz-ustadz kita Yang menerangkan Seperti itu Kalau satu orang 72 Bidadari Kalau satu gereja Dapat berapa Gitu maksudnya Ini jelas-jelas Dusta Dan ini jelas-jelas Bohong Wahai Kalian Saudara-saudariku Jemaat Daripada Pendeta Yosua Lihatlah Pendeta Kalian Tontonlah Video Pendeta Kalian Yang Ngibul Nggak Pakai Malu Yang Yang pertama Yang pertama Saya datangin Adalah Pendeta Yang Dicitayong Yang gerejanya Saya bakar Saudara Nah Saya datangin Buah Saya bilang Buah agama Yang paling benar Agama Yang paling Sempurna Itu Islam Di luar Islam Nggak ada yang Sempurna Inna Dina Dallahi Islam Saya bilang Saya ingin Mengislamkan Pendeta Ingin Mengislamkan Pendeta Padahal Semua Muslim Semua Muslimah Itu Tahu Bahwa Untuk Urusan Agama Untuk Urusan Akidah Lakum Dinukum Waliyadin Ada pun Menyampaikan Kebenaran Ada pun Menyampaikan Sesuatu Yang benar Itu bukan Berarti harus Mengislamkan Sampaikan Saja Terserah Dia Islam Mau Masuk Islam Atau Tidak Itu Urusannya Pendeta Ini Malah Mendatangi Gereja Katanya Saudara Saudariku Mau Mengislamkan Pendeta Katanya Ini kan Jelas Dusta Dan Ini Jelas Jelas Ngibul Saudara Saudariku Dan Orang Ini Juga Mengaku Membakar Gereja Ini Jelas Jelas Dusta Semoga Saja Jemaatnya Menonton Video Ini Agar Supaya Jemaatnya Tahu Bahwa Pendeta Ini Tukang Bohong Pendeta Ini Tukang Dusta Cuma Bermodalkan Sorban 55.000 Kopiah 35.000 Ngaku Anak Kiai Ngaku Lulusan Pesantren Dibilang Hadis Dari Madrasah Ibtidaiyah Langsung Loncat Ke Madrasah Aliyah Ini kan Konyol Ya Tebal Muka Tak Punya Malu Ya Memang Tidak 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 Karena mungkin Asbab Islam Semoga Bermanfaat Saudara-saudarikum Mohon maaf Apabila ada Silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak